Kami yang tiada hari yang kami lewati saat kebaikan Tuhan, tanpa kami terkagum-kagum makan Engkau. Sungguh kami ada sore hari ini di tempat ini karena kasih anugerah-Mu saja. Tuhan pertemukan kami di sini, Bapak. Oleh karena Tuhan kami telah memuji menyembah nama Tuhan. Sebentar kami dengar ya Tuhan, sering firman Tuhan yang begitu singkat, dan masih banyak lagi acara kami ke depan, kiranya Tuhan yang terus beracara tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, kami terima syukur. Kami berdoa, sama-sama kita katakan. Amen. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saya sapa, shalom. Horas. Horas. Saya sapa dulu nih yang dari Sumatera nih, PBB. Sudah hadir ya. Mana PBB, boleh angkat tangannya PBB. PBB itu bukan perserikatan bangsa-bangsa, saudara. Pemuda Batak Bersatu. Kami ucapkan terima kasih buat Bang Ronald sebagai ketua PBB Jakarta Barat. Calon DPRD juga nih ya. Nanti minta doa sama Pak Gembala, biar lolos. Pak Gembala kami ini doanya hujan aja datang, beliau ngomong berhenti, berhenti. Yes. Dan itu adalah fakta. Nanti Bang Ronald jangan pulang. Minta doa sama beliau. Juga ada Pak Pendeta Nathaniel. Orang sakit didoakan sembuh. Ini pendeta-pendeta luar-luar biasa semua, saudara. Terima kasih buat Bang Ronald. Saya siapa nih PBB? Ada yel-yelnya tuh. PBB! Sekali lagi. Kenapa sih misah-misah? PBB bersatu misah-misah. Sekali lagi PBB! NKRI! Tepuk tangan dong. Shalom, baku sayang. Bung Antoni dengan tim. Saya bilang, baku sayang. Mainkan itunya. Yel-yelnya ya. Jangan enggak. Tadi udah saya tanya, Bung Roni, ada kok? Ada kan? Berdiri deh, berdiri. Tapi berdiri. Macam TK aja berdiri. Kami ucapkan terima kasih buat Bung Antoni. Ketua baku sayang. Se-DKI kalau enggak salah ya. Se-Indonesia apa se-DKI sih? Se-Indonesia. Oh, keren banget loh. Di GBI Bethlehem tuh orang-orang keren. Coba ketua baku sayang aja ketua timur se-Indonesia ada di sini. Baku sayang! Mana ya, Yel-yelnya? Ulang ya. Baku sayang! Selamanya ngapain, Bung? Selamanya baku sayang, ya kan? Sayang menyayangi. Shalom Ononiha! Yow! Mana dia? Tadi aku dengar datang yang banyak-banyak datang tadi. Mana Bapak Ferry Laseh? Boleh angkat tangan? Terima kasih Pak sudah hadir. Ada Yel-yelnya Pak? Kalau tidak ada saya bilang Ononiha, yow begitu aja lah ya. Daripada enggak bunyi. Anoniha! Anoniha! Baku sayang! Keren ya. Kita akan terus bertemu di sini. Nanti bulan 9 akan ada Lintas Budaya Jawa yang akan dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta Nathan Nail. Nanti jemaat-jemaat ya Dari sekarang udah siapin kebaya Iya dong Kalau dari Jawa kebaya Udah siapin ya Oke saya diberikan waktu sebenarnya cuma 10 menit Oleh karena itu hanya baca ayat saja Karena nanti ada Las Pados yang akan nyanyi Horas Las Pados Mereka nih kalau datang saudara Enggak ada yang ditinggal sama tagading-tagadingnya Dibawa Pokoknya benar-benar ekselen Udah gitu gak saya minta loh Saudara mereka ini Langsung ketuanya yang bilang Bu Pendeta katanya Udah lama kita gak tampil Bagus lah nanti ada lintas budaya datangnya Receki nomplon namanya ya Udah lama gak kulihat ya kan Tiba-tiba di WA saudara Udah lama kita gak ngisi Datanglah nanti Tadinya mengundang itu Pak Pendeta Natanayat R&B ya Ternyata R&B itu istrinya beliau Saya baru tahu Jadi saya hanya baca ayat saja Yaitu tema kita hari ini adalah Persahabatan dalam kasih Semua orang butuh sahabat Betul amin Itulah sebabnya Ala berfirman dalam kejadian berkata Baiklah kita menciptakan Seorang penolong Bagi Adam Karena memang semua manusia Butuh yang namanya teman Termasuk kita ada disini Saling melengkapi satu dengan lain amin ya Satu dengan lain kita memerlukan Satu dengan yang lain Nanti akan saya singgung sedikit Tentang orang Batak Tentang persahabatan Hanya disitu saja Udah gak melebar kemana-mana Nanti jadi jauh Kita baca ayatnya Karena ini adalah ibadah resmi Kita baca ayatnya sama-sama Satu dua tiga ya Amsal tujuh belas Ayat yang ke tujuh belas Satu dua tiga Seorang sahabat Menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara Dalam kesukaran Dikatakan seorang sahabat Menaruh kasih di setiap waktu Bukan menunggu traktiran di setiap waktu Kalau seorang teman Hanya menunggu traktiran di setiap waktu Itu namanya bukan sahabat Tapi anak asuh Otak Orang tua asuh Saya terkesima dengan Tema ini kita angkat dari tradisi orang Batak Saudara Persahabatan dalam orang Batak itu tuh Kuat sekali Bahkan sudah ada marganya saja Gak cukup loh Pak Gembala Dicari lagi marga lain Bagaimana supaya dia sahabat saya Itulah yang disebut dengan padan Betul ya Nanti orang Batak tolong dikoreksi kalau salah Saya sudah lihat-lihat di Google Rupanya Pak Ronald Padan kita sama Panjaitan Sama-sama Panjaitan Betul Sama Sinambela Omar Bun ya Si Hotang Mar Bun Sinambela sama dengan Si Manulang Panjaitan ya Pokoknya kalau orang Batak itu Dimana-mana dicari terus Sampai ketemu Sampai dia menjadi keluarga Atau kerabat yang baik Cuma yang mau kita sampaikan pada Sore hari ini Dalam firman Tuhan adalah Berkata demikian Tentunya orang bijak Akan bisa memilah Mana yang menjadi sahabat yang benar Mana yang menjadi sahabat yang tidak membawa kebenaran dalam hidup kita Khususnya nih Bagi orang-orang Batak nih Saya tidak akan singgung Suku yang lain saudara Orang Batak akan saya omongin terus Selama 10 menit Ya Karena ini lintas budaya Batak Shalom orang Batak Shalom Khususnya bapak-bapak Shalom Kalau lapotuak tidak membuat engkau bahagia Keluar kamu bahagia Jangan kalah petuak Istrimu berangkatkan engkau bersih dari rumah Kau pulang dari lapotuak udah mitong segala macam Harus bisa memilah Mana yang perlu ditongkrongin Mana yang tidak perlu ditongkrongin Harus bisa dipilah Kenapa? Karena ternyata dikatakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-24 Next Ada teman yang mendatangkan kecelakaan Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib Daripada seorang saudara Orang yang berhikmat tentu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Kita boleh berteman kepada siapa saja Tapi harus bisa memilah Siapa yang menjadi sahabat kita Amen Karena 1 Korintus 15 ayat yang ketiga-tiga berkata Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Artinya begini Tidak ada seorang pun yang bisa menahan dirinya Dari godaan-godaan dunia ini Oleh karena itu Kalau dia sudah berbau-bau yang tidak baik Lebih baik pisahkan dirimu Supaya engkau yang sudah baik tidak terkamiri Oleh karena itu mari kita perbaiki diri kita khususnya Orang Batak ya Ada lagu orang Batak itu Anak Medan Saya lupa lagi teksnya Kalau ingat tadi saya mau nyanyi saudara Ada kata-katanya begini Hancur demi kawan Anak Medan Anak Medan Anak Medan Tapi sama keluarga Enggak mati-matian Ini nih Yang ini yang perlu diubah saudara Ini semalam saya sudah WA Ada saya Boleh enggak besok saya ikut mas Saya mau buat Apa namanya Perumpamaan atau cerita ke jemaat Tentang Amang Boru Oh boleh kata dia Jadi saya punya Amang Boru Bang Ronald begini Sama orang di luar Siapa yang tidak kenal dia itu Om Natan Semua kenal dia Satu kecamatan Mungkin satu kabupaten ya Kenal dia Suka nyawer Tetapi anak-anaknya semua gagal sekolah Kenapa kalau dipintai uang sekolah Bilangnya enggak ada Tapi kalau temannya Pasti kenyang sama dia Benar-benar dia hancur Demi kawan Tetapi keluarganya hancur Demi dia Ini yang enggak boleh Ya shalom orang Batak Kalau itu masih ada Diubah Ya Saya juga mau survei Sebenarnya lapo-lapo-lapo-lapo-lapo-lapo tuak Saya mau bilang sama mereka Ya benar Saya sudah lama bercita-cita Mau orang Batak Mau saya buat merdeka Kata tulang saya Kalau orang Batak merdeka Siapa presidennya Sayalah Enak aja orang Batak Saya sudah lahirin anak tiga Darah tumpah kemana-mana Ikut marga suami Ya ini Belum masuk disini nih sampai sekarang Cuma ya saya orang Batak Mau bagaimana Kata tulang saya Mau sampai mati pun Nanti lo gak bisa ubah Ya iya sih Paling tidak ada cita-cita Siapa tahu nanti Ada yang mau terusin Saudara Coba hamil Saudara apalagi Saya hamil Saudara Bukan hanya sembilan bulan Sebelas Sebelas bulan Yang nomor dua Dua belas bulan Begitu lahir marga manik Itu benar-benar parah itu Ada lagi sistemnya Sistemnya saya dengar Saya dengar dia Kalau suaminya meninggal Kalau suaminya meninggal Bukan nyumpahin suami ya saudara Kalau Kalau suami meninggal Lalu saya kawin lagi Itu hak anak asu Anak bisa jatuh ke tangan yang lain Ini salah ini Padahal dalam kasus orang Batak Atau dalam cerita orang Batak Persahabatan itu adalah kental sekali Persahabatan itu adalah sesuatu Yang bernilai tinggi Bagi seorang orang Batak Itu kalau kita ketemu Bagaimana supaya Sampai dia saudara kita Sampai kita satu tempat duduk Dalam pesta Sampai kita satu tempat duduk Dalam ruangan Diusahakan semaksimal mungkin Baru apalah mamamu Baru tohang Oh belum cocok sama mamamu Opungmu Opungmu Oh baru si tanggang Oh belum cocok Yang melahirkan bapakmu Baru apa? Baru apa? Oh baru si laban Oh iya yang melahirkan bapakku Juga si laban Saudara kita Saudara kita Eh keren ya orang Batak ya Keren loh orang Batak Ya Poin yang kedua Apa ya poin kedua tadi? Ayat yang Bagian B Dan menjadi seorang saudara Dalam Kesukaran Seperti halnya Seorang saudara Yang punya ikatan darah Demikianlah persahabatan Yang didasari oleh kasih Mereka akan saling membela Dan saling mendukung Saat susah Maupun senang Inilah persahabatan Yang didasari dengan kasih Maka keren sekali Sebenarnya tadi Lagu Batak Anak Medan Aku tidak bisa lihat Susah teman Maka mereka ini Sekalipun hanya buka Tambal-bahan Kalau dia lihat Temannya baru datang Merantau Disinilah kita bang Sekalipun mereka Hanya jual angin Disitu aja berdua Saling pompa Memompah Saling tiup Meniup Sampai ada Angin Segar Dan temannya ini Tidak akan Melepaskan dia Sampai dia Bisa berdiri Sampai dijamin Dia bisa makan Dan kalau dia pamit Sudah ada pekerjaan Yang lain Dipesankan Baik-baik Kalau kamu nanti Susah disana Kembalilah kepada aku Tepuk tangan dong Bagi orang Batak Itu persahabatan Daripada orang Batak Nah oleh karena itu Yang mau ditekankan disini Bersahabatlah Dengan banyak orang Karena persahabatan Dengan banyak orang Tidak akan pernah Merugikan apapun Ciri-ciri Sahabat yang baik Dia mau berkorban Seorang sahabat yang baik Akan menyediakan Menyediakan dirinya Bagi sahabatnya Baik waktu dan tenaganya Menerima sahabat Apa adanya Baik kekurangan Maupun kelebihannya Tidak mencari keuntungan Atas sahabatnya Sebagai kesimpulan Saudara Yesus telah memberi teladan Dalam Yohanes 15 Ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Tuhan mau kita saling mengasihi Seperti Yesus Mengasihi kita Berdamailah dengan semua orang Karena satu musuh terlalu besar Seribu teman Terlalu sedikit Shalom Saya pribadi Sebagai anak rohani Dari Bapak Ibu Gembala Kita disini Ada Bapak Rohani saya Bapak Pendeta Nathaniel Dan Ibu Emi Bangga sekali Dengan gereja ini Bapak Gembala kita ini Tidak memilah-milah Mau suku apa Mau apapun Tidak memilah-milah Itu yang paling membuat Saya bangga sekali Di tempat ini Oleh karena itu Saudara-saudara Mari kita cari jiwa Kita gembalakan dengan baik Saudara-saudara Yang belum beribadah Di luar sana Dibawalah ke sini Tapi kalau mereka sudah beribadah Jangan dipindah-pindahkan Membuat pusing kepala Biarin aja dia disana Yang tidak beribadah aja Dibawa ke sini Tuhan Yesus memberkat kita Amin Mari kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya